Musim penghujan berdampak buruk bagi harga komoditas semua jenis sayur mayur di pasaran. Di Kabupaten Combang, dalam sepekan terakhir, harga aneka sayur mayur melonjak tajam. Di sejumlah pasar tradisional, nampak harga cukup menonjol adalah cabai merah besar dan cabai rawit. Jika sepekan sebelumnya masih seharga Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp19.000. Sementara harga cabai rawit sebelumnya hanya Rp15.000, kini naik 3 kali lipat atau setara Rp40.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai, sayur mayur jenis tomat, kentang, kacang panjang, sawi, kol, terong, wortel, serta kubis, juga mengalami kenaikan bervariasi dari 30% hingga 70%. Naiknya harga semua jenis sayur mayur mengakibatkan daya beli masyarakat turun drastis. Menyiasati kondisi yang ada, ibu-ibu rumah tangga hanya membeli cabai secukupnya saja. Menurut pedagang, kenaikan signifikan harga aneka sayur mayur ini akibat intensitas curah hujan yang tinggi di sentra-sentra tanaman sayur, sehingga tanaman banyak yang membusuk ataupun gagal panen. Pedagang maupun masyarakat berharap pemerintah terkait segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Dari Jombang, Haris Ukemi melaporkan.